Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Check It Out Kali ini saya mau bahas mengenai mini bluetooth speaker Saksikan terus ya guys, sampai tuntas kita akan bahas masing-masing kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bluetooth speaker ini Oke, sekarang saya mulai dengan membahas mengenai spek singkat dari masing-masing bluetooth speaker ini Di sini kita ada Ewa A106 Pro, kita ada Miva i8, kita juga ada Anchor Soundcore Ace A0 Nah, pertama kita bahas dulu spek singkat di A106 Pro Ini dia versi bluetoothnya udah 5.0, sedangkan di 2 ini masih versi bluetoothnya masih 4.2 Berarti kalau secara jangkauan paling luas yang A106 Pro Berat, paling berat juga di A106 Pro ini sekitar 175 gram Kemudian yang paling ringan ini Case A0, itu cuma 64 gram Setelah Miva beratnya di tengah-tengah, sekitar 116 gram Kalau secara dimensi, agak sedikit beda bentuk ya Kalau kita rapetin bertiga nih, paling tinggi di A106 Pro Sedangkan kalau diameternya kita lihat antara i8 dengan Case A0 itu kurang lebih hampir sama Diameternya tingginya juga kurang lebih sama Jadi, sekitar hampir sama ya Kalau saya lihat dimensinya tuh Antara i8 dengan Miva Hampir sebanding Untuk driver speaker ini pakai Nah, ini Kalau A106 Pro dengan Miva sama-sama pakai driver speaker 3W Kalau i8 dengan Anker masih pakai 2W Baterai, baterai ini pakai 700 mAh Yang ini pakai 500 mAh Nah, yang ini saya cari speknya yang nggak ketemu nih Kemungkinan sih Karena bentuknya kurang lebih sama Beratnya juga mungkin kita pakai 400 mAh Untuk sisi tahan bantingnya nih kita bahas Nah, kalau yang A106 Pro ini udah ratingnya IP67 Artinya dia bisa tahan hujan Tahan banting dan tahan debu Kalau untuk Miva Saya juga nggak ketemu nih ratingnya berapa Cuma kalau dari website-nya masih bisa disebutin Dia masih bisa dibawa hiking Masih bisa dibawa untuk tracking Jadi mungkin kurang lebih Ada pelindungnya waterproofnya sendiri kali ya Cuma ya saya nggak jamin sih Karena speknya nggak terlalu jelas Kalau yang di PSA0 udah jelas Di website-nya dibilang Nggak boleh kena air Nggak boleh kena ciprat segala macam Jadi otomatis yang paling shockproof waterproof ini Dimenangkan dari A106 Pro Untuk ketahanan Muter musiknya Kurang lebih sama Berempat Yang A106 Pro diklaim bisa 4,5 jam Terus dia juga bisa 12 jam Kalau misalnya volumenya cuma disetel 50% Kalau di Miva itu klaimnya bisa 4 jam Terus bisa 6 jam kalau disetelnya 50% Kalau di A10 diklaimnya bisa 4 jam Untuk microphone sendiri Di 2 ini nggak ada Hanya ada di Miva i8 Jadi kalau kalian mau gunain sebagai hands-free Bluetooth speaker-nya Cuma bisa pakai i8 ini Yang 2 ini nggak ada nih Ingat-ingat ya guys Yang ada cuma ini Jadi kalau kalian mau phone call Atau mau whatsapp call Cuma ada ini nih Terima telepon segala macam Misalnya di i8 Yang ini nggak ada Yang i8 juga khasnya Dia bisa through wireless stereo Maksudnya adalah Kalau misalnya kalian punya 2 i8 nih Bisa disambungin Konekin 2 device-nya Terus bisa jadi left and right Jadi stereo Untuk color sendiri Di A106 Pro Cuma pilihannya adalah Black sama silver Kalau yang Miva i8 Ini ada yang rainbow nih Kayak yang seperti yang saya pegang Unyu-unyu Mengkilat-kilat gitu Terus ada yang black Ada yang red Kalau yang di Ace A0 Di pilihan warnanya Hanya black Kayak yang saya sekarang pakai Terus ada warna merah Dan ada warna orange Kalau di sisi harga nih Kita bandingin Kalau ini saya belinya Di sekitar 200 ribuan ya 200-250 ribu lah Tentang harganya Saya beli di Aliexpress Kalau Miva i8 ini Sekitar Antara 170-200 Untuk yang varian rainbow ini Harganya lebih mahal nih Kalau saya beberapa kali cek di Toko online Yang rainbow harganya lebih Tinggi Dibandingkan warna Yang hitam Kalau yang XA0 Ini variasi juga sebenarnya Tapi kayaknya harganya udah turun Kemarin saya bisa dapat Di harga 125 Tapi kalau misalnya Teman-teman lihat di toko-toko online Rata-rata itu bisa dari 100 Masih Sekitaran 150-200 ribu Untuk yang Di Assetoko Salam Pro Di paket Speakernya Kita juga dapat ini nih Casing Jadi Kalau misalnya itu bisa ditaruh begini nih Lucunya Casingnya itu Udah ada Lobang-lobang speakernya Ini guys Jadi suaranya gak ketahan Jadi Kalau mau nyetel musik ya Terus ini ditutup Masih bisa dengar disini Gak perlu takut Jadi mendam Keredam suaranya Gak perlu takut nih Karena dia emang khusus nih Case-nya udah ada Lobang-lobangnya begini Keren juga sih Dia kalau di Itunya juga ada Dikasih ring Jadi lo bisa Nyangkutin di Tas atau dimana Kalau yang ini Cuma dikasih Tali lanyard Kalau ini gak dikasih Apa-apa nih Kayaknya ada Bisa untuk nyet juga sih Sebenarnya Ada talinya juga nih disini Semuanya Masih pakai Micro USB Untuk ngecasnya Seperti yang dilihat Yang IS-A0 Sato 6 Pro Dia di samping Kalau yang Mipa Justru dia di bawah nih Nah ini yang saya Rada gak suka nih Mipa nih Colokannya di bawah Jadi kalau ngecas Mesti dibalik begini Kalau yang lain kan normal tuh Tinggal di colok aja Cuma ya Semua sih standar sih Masih pakai Yang micro USB Belum ada yang pakai USB Type-C yang baru ya Nah jadi masih pakai Micro USB yang lama Oke Untuk yang spek Kurang lebih begitu Mudah-mudahan teman-teman jelas Jadi nanti Bisa bantu teman-teman Kalau misalnya lagi bingung Mau milih speaker yang mana Mudah-mudahan review saya ini Bisa terbantu Selanjutnya Kita akan melanjutkan Dan tes suara Oke guys Kita masuk ke tes suara Sekarang Saya akan coba nyalain Satu persatu Biar kalian juga dengar Biasa kan ada Welcome soundnya Ya itu kayak tadi Untuk yang A106 Pro I8 Kalau I8 Nama A0 Yang lainnya Ada di bawah Kalau yang ini Ada tombolnya sendiri Dedicated Oke Saya coba Udah connect semua Saya cek Kita mulai Ngetel lagunya Di Miva I8 dulu Nah volume-nya suara Ini masih 50% Udah cukup nyaring Menurut saya Kita ganti ke 1-106 Pro Wah Powernya Langsung Merasa beda ya Volume suara 50% Tapi suaranya kenceng banget Menurut saya Menurut saya Menurut saya volumen suara kurang lagi sama ya powernya antara i8 sama A0 ini yang paling kenceng nih suaranya 50% udah kenceng begitu nanti mungkin teman-teman kalau mau dengerin suara tes sound dari mini speaker ini lebih baik sih pakai headphone nih jadi lebih jelas kedengeran suaranya masing-masing enak banget nih nih karakternya balance nih jadi antara high nya masih ada nggak mendeng sama sekali midnya pas di tengah bassnya walaupun berkualitas sih kalau saya bilang empuk modelnya jadi jangan ngarepin kalau yang speaker-speaker gini sama jedung-jedung-jedung ya guys soalnya udah driver speaker ini cuma 3W ya nggak terlalu bisa gimana-gimana sih cuma ini asik aja nih dengerin nih kalau lo lagi nyantai masih bisa bikin tangan begini oke kita ganti ke i8 ini kuantitas bassnya lebih sedikit dibandingkan ini cuma dia karakternya lebih karena balance juga kalau saya bilang masih dapat kita coba lagu lainnya guys yang agak mentah sekarang kita lagi di i8 saya kencengin volumenya 100% saya kalau sama ada kecil sih cukup ok saya kalau sama ada kecil sih cukup ok saya kalau sama ada kecil sih cukup ok saya terlihat banget saya kita lihat katakan bro kamu mau tentang saya saya percaya guys suaranya kalau yang teman saya percaya selamat menikmati 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 selamat menikmati